minasan kembali lagi dengan aku silcan di Sampurna Hobi channel hilang sejak raya kali ini aku mau unboxing yaitu Emilia Crystal dress version produksi dari Shibuya Scramble figure ini bisa dilihat boxnya segeda gini dari boxnya kelihatan banget kalau udah suci putih bersih dan kita langsung aja buka kali ya let's go oke guys ini setelah dikeluarin terlihat banget Emilia nya dengan sangat-sangat cantik Emilia sama udah terlihat juga warnanya ungu-ungu biru-biru di sini kita bisa dilihat banyak warna ada ungu biru dan tentunya si Emilia nya sendiri sudah berdiri tegak di sini Emilia sama langsung kita buka kali ya yuhu langsung aja kita buka 1 2 3 wah 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 bentar bentar wait sabar kita harus buka pelan-pelan oh my god sumpah ini cantik banget sumpah ini cantik banget aku suka paling aku 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 ngangkatnya pelan-pelan ini ngangkatnya gimana ini sumpah gede banget loh dan cantik aku harus ngangkatnya pelan-pelan pertama kita ambil sang Emilia nya dulu nih Emilia nya sumpah ini cantik banget aku suka paling aku suka itu warnanya sih kalian bisa lihat nih warnanya ada perpaduan biru ungu perpaduan biru ungu-ungunya ini cantik banget ini best best sih dan rambutnya juga sangat cuis cuis apa sih namanya kayak gitu lah ya rambutnya terbang-terbang ini bagus kita letakin di sini dulu sang Emilia oke Emilia dan kita ambil buat ininya nah stand buat Emilia wow wow ini kita singkirin dulu taruh bawah Crystal Emilia uh cantik banget ambil di sini kalian bisa lihat detail dari Crystal Emilia nya sendiri buat yang nonton Rijero pasti tahu Crystal Emilia kayak gimana ini mirip banget mirip banget yang kayak di anime maupun fun art dan apapun itu poin ini mirip banget dari segi warna dan juga detail ini mirip banget kita langsung pasangin kali ya Emilia nya wow white pelan-pelan pelan-pelan sabar biar nggak rusak ini waktu pemasangannya agak susah sih jujur soalnya mesti agak di apa sih namanya agak di krek-krek gitu biar masuk ke dalam gitu ya tapi so far lihat hasilnya setelah dipasangin ini bagus banget dan dari detail dari dari face-nya Emilia aja mirip banget dari anime-nya bahkan menurut aku ini lebih bagus dari anime-nya sih action figure-nya bahkan lebih bagus dari anime-nya dan sekarang kita coba buat pasangin tangannya tangannya Emilia masih buntung kita langsung pasangin ini gampang sih kayaknya tinggal masuk harusnya ya oke sudah terpasang tangannya tadi aku bilang tinggal hop ternyata nggak tinggal hop mesti sama yang kayak bagian pasang Emilia nya Emilia nya ke kristalnya itu mesti di agak di krek-krek bisa dilihat dari detail kristalnya aku paling suka bagian kristalnya sih jujur bagian kristalnya itu bener-bener nambah poin keindahan dari ini dari misalnya warna biru terus bawahnya ungu terus dari dressnya Emilia juga epic banget ini disini warnanya itu kayak biru ungu sedangkan yang dibawahnya itu kayak ungu banget jadi perpaduan warnanya aku suka banget dari figur ini dan juga bisa dilihat ini juga untuk Emilia nya sendiri bagian face itu itu mirip banget sama yang di Enim bahkan menurutku lebih cantik banget daripada yang di Enim so untuk rate aku bisa kasih ini 9 persepuluh sebenernya 10 persepuluh cuman bagian yang pas kreknya itu ya agak susah sih mirip aku jadi buat kalian yang penyuka Enim Rijero wajib banget punya ini sekian review kali ini dari aku Silchan jangan lupa buat like komen kira-kira mainan apa lagi yang bakal aku review ya dan jangan lupa buat subscribe tentunya sekian dari aku Arigato bye 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 you 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 you